Let's go! 75 nggak sih? Oh, 75 ya? 75-76 tadi guys. Aduh, lupa. Langsung lupa gue hitungannya. Gak ya. Tampak deh, kak ya. Aku belum ada fisik. Halo guys, selamat datang di Torara. Go! Let's go! Oke. Nah, kembali lagi di game Honkai Star. Sekarang udah update di versi 2.4 guys, dimana bakalan ada story baru nanti di Lovu ya. Udah itu, ya banner udah pasti update ya, dimana untuk fase 1-nya ini ada Yunli dan karakter Riran Huo-Huo ya. Nah, jadi disini Torara mau coba gaca Yunli ya guys ya, dimana ini adalah karakter Destruction Physical. Dia mainnya counter-attack ya, jadi Torara ingin mempelajari gameplay-nya dulu. Coba trial-nya dulu. Let's go! Kalau nggak salah ini tekniknya dia itu tuh bukan nyerang. Jadi, setelah melancarkan teknik, harus nunggu musuh yang nyerang guys. Coba kita teknik ya. Oke. Nah, dia tuh kayak counter-attack guys. Dia tipu ini counter-attack gitu ya. Oke, langsung aja mulai. Nah, langsung membalas dia guys. Dimulai dari talentanya nih, kalau misalnya Yunli kena serangan, itu tuh memulihkan 15 energi. Oh, pantas aja tadi kencang banget ya, ultinya ya. Untuk di-stack ya. Dan juga akan melancarkan serangan balasan. Dan mengakibatkan 105% dari level 8 ya, attack ya. Jadi ini Yunli itu main attack guys. Untuk ultimate-nya itu mengkonsumsi 120 energi. Dan Yunli akan memperoleh peri ya. Jadi keingat anime yang ada kekuatan perinya guys. Nah, ini kalau misalnya udah masuk mode peri, musuh akan terkena tan ya. Berarti akan otomatis menyerang Yunli guys. Setelah itu, Yunli kalau memberikan serangan balasan itu crit damage-nya itu menambah 90%. Wow. Jika Yunli memicu efek serangan balasan dari talent ya, nanti bakalan diganti menjadi serangan balasan yang bernama Intuit Call. Dan akan menghapus efek perinya si Yunli ya. Nah, kalau Yunli itu berstatus peri tidak memicu serangan balasan misalnya mungkin musuh tidak nyerang sama sekali ya. Nah, tapi status perinya itu udah hilang. Nah, Yunli itu bakalan mengganti serangan balasannya menjadi serangan balasan Intuit Class ya. Tapi serangan balasannya bakalan jadi acak gitu loh. Nah, untuk skill-nya itu dia memulihkan HP. Nah, ini yang gue suka nih. Tipe peri tipe diserang ya diserang tapi bisa nge-heal. Nah, jadi nggak gampang mati ya. Oke, jadi cukup paham untuk gameplay-nya Yunli ya. Tipe peri serangan balasan. Mirip-mirip Clara tapi lebih OPE banget ini. Kita coba praktikin ya untuk Yunli ya. nah, disini musuh yang ditargetkan musuh yang ditargetkan dengan skill ya. Oke. Dan ini ulti dia mode peri guys. Dan dia bakalan balas ya kalau misalnya lagi mode peri. Nah, itu serangan balasan dari perinya. nah, itu serangan balasan peri yang berbeda lagi yang bernama Intuit Hell ya. Oke, ini ulti lagi. Ini untuk stack ultinya bisa dua slot kah ini? ini ada bulat-bulat disini ya. Kita pukul. Nah, kalau misalnya dia lagi mode peri nggak diserang dia juga bakalan ngasih peri juga. Eh, serangan balasan juga maksudnya ya. Serangan balasannya tuh Intuit Slug. Nah. Let's go. Nah, ini PT-nya nol banget ya. Terakhir itu jet ya. Oke, let's go. Langsung aja lah. 10 pull ya. Kalau udah menuju 70, Tora bakal gajah satu-satu ya. Ya, semoga aja low PT sih. Belum pernah menuju low PT guys. Masa hard PT mululu ya. Coba dulu. Let's go. 10 PT. 10 PT. Ya, tidak sebaik itu sih way over sih. Oh ya, disini untuk karakter B4-nya ada si ini ya. Hanya Link sama Yukong ya. Ini tiga-tiganya itu bener-bener udah maksimal sih guys. Udah E6 semua ya. punya Tora gajah. Let's go. Menuju 20. Yah, belum dapet. Gak apa-apa deh hard PT. Yang penting menang red off mungkin ya. Oh, dapet weapon ya. Instruction meningkatkan attack. Oke. Let's go. 30. Aduh, agak bergetar-getar nih. Jiwa nih. Soalnya udah ini guys. Udah pas-pasan buat gacha nih. Kalau kagak dapet ya merelakan Yunli ya. Selamat tinggal ya. Dapat hanya dan weapon ini ya. Ini weapon nihiliti yang meningkatkan crit. Oke. 40. Apakah 40 bisa dapet guys? Low PT kah? Kapan ya menuju low PT ya gue ya? Sekarang HSR tidak bisa memberikan low PT kah setorah. Hard PT dari kemarin loh guys. Prefly ya hard PT. Depet link ya. Z hard PT ya. 50. Apakah eh ya betul. 50 apakah langsung dapet? Tidak semudah itu. Aduh. 50. Udah 50 loh guys. Udah 50 ini guys. Wah dari tadi dapet weapon ya. Weaponnya hard 7. Masa 50? 60 guys. Masa hard PT lagi? Ya ampun. Yah. Abis guys. Oke. Disini aku bakalan ambil 10 dulu ya. 70. Bener-bener dah. Hoyover Hoyover Kapan lo PT loh? Hoki loh. Udah gacha pas-pasan. Hard PT lagi. Agak lain memang sekarang ya. Gacha di HSR ya. Oke. Jadi udah masuk 70 ya. Toro bakalan gacha satu-satu nih. Let's go. 71. 72. 73. Let's go. Apakah pecah? Taga 73 masih belum loh. Oke. 73. 74. Jangan pas 80 lah. Ya ampun. Pas 80 kah? Abis dong. Eh bentar-bentar. Bisa. Bisa. Oke. Ambil 5 dulu deh. Let's go. 75 gak sih? Oh. 75 ya? 75-76 tadi guys. Aduh lupa nih. Langsung lupa gue hitungannya. Oke ya. Tampak deh kaya. Aku belum ada physical. Yeay. Let's go. Yunlin is back. Akhirnya Tora punya physical character limit ya. Ini physical character limit pertamanya Tora guys. Let's go. Wah. Bener-bener hard city 75-76 tadi guys. Gue launch tadi. Terakhirnya gue hitungannya Ah lupa guys. Yang pastinya Yunlin is back. Mana 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 mana. It's okay. Nabung lagi guys ya. Untuk next character ya. Mana Yunlin? Yunlin. Wih. Ke tim. Wih. Senjatanya. Wih. Wih. Akhirnya dapat Yunlin ya. Let's go. Destruction physical ini mirip Clara banget tapi lebih bagus lah. Aku suka ya karakternya. Lucu. Oke. Aku belum siapin bahannya sih guys. ini kayaknya bahan baru ya. Tora bakal fokus untuk naikin karakter Yunlin ya. Oke guys. Nah. Akhirnya selesai juga untuk gacha Honkestara karakter Yunlin ya. Jadi videonya sampai disini dulu. kira-kira karakter Yunlin bakalan bagus apakah agak AOP apakah agak menurut kalian guys ya. Kalian komentar disini apakah kalian juga gacha karakter Yunlin guys. Kalian komentar guys ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa di like videonya guys. Dan support juga share ke teman-teman lainnya untuk video gacha Honkestara Tora Rago guys ya. Sampai jumpa di game Honkestara selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.